Selamat malam, Bung Roki Woy, April Somad Pak Ustadz, enak ketemu Apa kabar, Bung Roki? Dipertemukan oleh alam semesta ya Apa kabar, sehat? Sehat dan enak Alhamdulillah Gimana kabar musim COVID ini? COVID itu Bagian dari Keperluan alam semesta untuk menguji Banyak hal, soal kesehatan, soal Kenikmatan hidup, soal persaudaraan Solidaritas, dan soal Kedemuan kebijakan negara Itu juga diuji oleh COVID itu Kira-kira COVID ini Kira-kira COVID ini menambah Akal sehat atau menambah kedemuan? Banyak pejabat yang negatif COVID Tapi positif stupid itu Gitu lah Ustadz Oke ya Terima kasih ya diundang Kenapa? Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bung Roki Bung Roki pernah Membuat merobah Ejaan merobah Singkatan nama saya menjadi Ustadz akal sehat Iya dan sekarang kita bertemu Itu artinya Akal pasti ketemu akal Dengkul Pasti ketemu dengkul Akal sehat Pasti ketemu akal sehat Akal maling Pasti nyari akal maling Dia akan mencari yang sepanat Gitu oke Enak saya diundang Terus kita bisa ngobrol Apa aja Apa standar akal sehat bagi Bung Roki? Standar pertama tidak menipu Tidak deception Tidak mengalihkan isu Dengan cari-cari alasan Itu Standar dari akal sehat Jadi kalau Ada orang yang Suka buang badan Tidak mau bertanggung jawab Terhadap kerjakan Itu pasti akalnya Didengkul gitu Karena dengkul Lebih mudah berpindah-pindah Kan Kalau kesenggol kan dengkulnya Bisa Tempurungnya bisa Pindah Kalau Karena itu akal Ditaruh di kepala Supaya dia lurus Gitu Menonton video Bung Roki Berarti Melihat Kritik akal sehat Itu Bung Roki Selama kritik ini Ada Tekanan Ancaman Tidak Oh iya Banyak juga yang nonton video saya Bukan Buat Lihat akal sehat Saya Tapi menunggu saya buat delik Lewat video itu Itu Banyak Banyak yang menunggu saya Kepeleset Di dalam video Lalu diubah jadi delik Itu bahayanya Jadi Mudah-mudahan Ustadz Sombat juga Diperlakukan semacam itu Saya ingin Diperlakukan semacam itu Jadi ada orang yang nunggu delik Dari ucapan Ustadz Sombat Karena lebih banyak orang yang Menunggu delik Daripada menunggu Akal sehat Itu sebenarnya Problem itu Begitu Penonton Bajar itu lebih banyak Mereka yang menunggu delik ini Masuk kelompok mana ini? Itu Masuk Partai Basar Sejahtera Karena mereka jadi Sejahtera dengan jadi Bazar gitu Ngelaporin orang Lalu Dapatlah Amplop-amplop Tergantung Tergantung kualitas Bazar Ada yang tebal Ada yang Tipis Ketika Bung Roki Ketika Bazar Memusatkan Perhatiannya Kepada Para Cendikiawan Para ulama Lalu kemudian Sekarang mulai Mengembangkan Jaringannya Menghantam Sampai ke komika Apa yang terjadi Sebenarnya? Jadi Itu pertanda Bahwa Itu Bazar itu Tidak dipersiapkan Dengan akal Kalau basarnya Berakal Dia harusnya Tertawa Kalau ada komika Kan fungsi komika Membuat kita bahagia Masa diserang Orang membuat bahagia Itu Hidup tanpa komika Sama dengan Hidup tanpa Kesehatan jiwa Jadi Justru si basar Mesti senang Karena Kritik itu Disatirkan oleh komika Kan Itu Itu bagian dari Keseharian politik Komika Jadi Bajar-bajar Yang memang Cuman disuruh aja Dan kebanyakan basar Kan memang Kurang pengetahuan Tentang Kenikmatan berpolitik Nah itu Mudah sekali Untuk Nyeruduk Si kiri Nyeruduk kanan Mengintai orang Itu Pekerjaan yang Paling buruk Di dalam Hidup manusia Itu adalah Menjadi basar Karena dia sekaligus Dungu Sekaligus Jadi Jadi pengendus Sekaligus Jadi budak Jadi budak Dari kedunguannya sendiri Karena itu kan Bagian yang paling buruk Dari manusia Menjadi budak Dari kedunguannya sendiri Wah itu Parah Saya gak tau Buzzer Buzzer ini Buzzer ini Ada gak akalnya Bung Rogi Ada Buzzer tuh suka pinjem akal Tapi karena dia pinjem Dia gak tau Fungsi dari akal itu Kalau akalnya sendiri kan Dia tau fungsinya Bisa-bisa dia pinjem akal Yang lebih buruk dari akalnya Itu Itu Soalnya Si Buzzer itu Kenapa kita ngomongin Buzzer ya Ketika Buzzer Mengkritik Ulama Mungkin Follower ulama Tidak begitu banyak Di Di dunia maya Ketika Buzzer Menyerang Menyerang Kritikus Atau Ya seperti Bung Rogi Gerung Mungkin Tidak sebesar Viewer Follower Komika Karena mereka Artis Mereka Banyak Pengikut Banyak Apa yang terjadi Sebenarnya Buzzer itu kan Dia seharusnya Paling tidak Dia mampu bikin Klasifikasi Siapa yang Efektif untuk Diserang Kalau dia pakai otak Dia serang satu Toko Akarnya Maka Pohonnya goyang Pohonnya rubuh Dahannya Kering Lalu daunnya gugur Ini dia serang daun Akarnya masih Kuat Kan Itu Buzzer yang Tidak punya IQ kan Jadi dia capek Serang kiri kanan Dia serang Ulama Ulamanya Diemin aja Tidak terganggu Dengan soal-soal Begituan Dia sering Kritikus Ya kritikus juga Anggap ini ngapain Ngeladenin Buzzer Akhirnya Dia sering komika Yang adalah daun Nah nyerang daun itu Bercumba Karena daun itu Bergoyang Kalau dia serang akar Buzzer ini Menyerang akar Bisa Pohon itu tumbang Tapi kalau nyerang daun Itu komika Makin senang Dia akan berbalik lagi Daun itu lentur Karena itu gak begitu diserang Yaudah Dia melambai-lambai aja Si Baser Pusing Kan komika yang kemarin diserang Akhirnya Ya Kalau mereka berakal Semestinya Apa yang diserang Akar itu apa yang Bung Roky maksudkan Akar Kan dia mesti Nyari Bagian Paling kuat Dari oposisi itu Tapi Dia gak bisa temuin Karena oposisinya Udah bersama-sama dia juga Kan udah masuk ke dalam Jadi dia frustrasi sebetulnya Dia nyari akar Akarnya ada disitu Dia serang akar Di dalam istana Ya istana yang runtuh kan Jadi bener-bener Baser itu Terjebak Karena Ya karena Ketidakmampuan Untuk Membaca mana Substansi Mana yang Sekedar Gejala Jadi itu Itu sialnya Baser Indonesia Baser Melayu Kan begitu jadinya Ada Ada slogan Revolusi mental Sebetulnya Yang tepat Revolusi mental Atau revolusi akal sehat Mung Roky Revolusi mental itu Itu Peralatan Setelah revolusi akal sehat Itu Jadi Dia mesti Tahu dulu bahwa Semua revolusi Yang kita sebut perubahan Itu pertama-tama Perubahan di akal Nah kalau yang mau Revolusi mental Akalnya gak sehat Itu artinya Revolusinya juga Pasti Mental Bukan mental Jadinya Revolusinya mental Balik Dan sekarang kita lihat Revolusi mental itu Mental balik Pada Pembuat Gagasan itu Kan terlihat Dalam hari ini Defensif Sikap defensif Jadi Tidak terasa bahwa Slogan itu Berisi Kan Semua orang bicara Revolusi mental Dan Isinya kosong Karena revolusi yang Tidak dituntun Dengan akal pikiran Dia betul-betul Jadi retorika aja Kalau kita mau revolusi Dengan akal sehat Kita mesti Manfaatkan Fasilitas pedagogi Mendidik rakyat Memberi rakyat Kepercayaan diri Tapi kalau revolusinya Sekedar Diucapkan Sebagai slogan Dia jadi demagogi Bukan pedagogi Jadi berbusa-busa ngomong Tetapi Point of view-nya Tidak ada Padahal revolusi selalu Dituntun oleh Peradaim Oleh point of view Nah pemimpin yang Tidak punya point of view Dia akan kelabakan Untuk lihat Mana sebetulnya Elemen paling strategis Untuk memulai Satu revolusi mental Saya dulu berpikir Revolusi mental itu Artinya Mempersiapkan Publik Dengan kecerdasan Sesuai dengan Perintah konstitusi Cerdaskan kehidupan bangsa Kan konstitusi Cuman perintahkan Dua hal pada presiden Cerdaskan kehidupan bangsa Pelihara fakir miskin Disitu sumber Revolusi mental Yang terjadi Tidak kecerdasan bangsa Merosot terus Karena jalan pikiran Tidak dibangun Yang dibangun jalan tol Itu buruk sekali kan Juga Kesehatan masyarakat Tidak dijaga Karena Dana sosial itu Dialihkan untuk Dana infrastruktur Dan pemenuhan Akumulasi ekonomi Jadi dua soal itu Yang seharusnya jadi Target dari revolusi mental Kecerdasan bangsa Dan kesehatan publik Tidak dijalankan oleh Yang mendapat Amanah dari lakyat Gitu Gimana maksudnya? Ya saya Saya menganggap Bahwa Yang dipertontonkan kemarin Itu justru Air keras baru Jadi tuntutan jaksa itu Jadi air keras baru Yang menyiram Matah keadilan Jadi kita mau dibikin Buta dua kali Novel buta secara Fisik Kita mau dibikin buta Sehingga gak bisa Menatap keadilan Padahal yang Yang ada sekarang Masyarakat tahu Bahwa Variable politik Ada di belakang Variable Legal kemarin Sehingga orang menganggap Kita mau tuntut Siapa sebetulnya Penyiram Mata publik Kalau yang Yang dituntut oleh jaksa itu Dia cuma nyiram Matanya novel Tetapi mata keadilan Disiram dengan air yang Lebih keras Oleh Kimia kekuasaan Itu yang terjadi sekarang Jadi saya nuntut sebetulnya Semacam new KPK itu Dalam upaya untuk Memperlihatkan bahwa Sekalipun Bazar kekuasaan Bersekutu Untuk Menyiram Mata diri keadilan Bahkan kita tahu Mata diri keadilan kan Udah ditutup Pakai Pakai penutup mata Udah ditutup pun masih disiram Tetapi itu gak akan berhasil Karena mata Dewi keadilan itu Adalah mata kita Mata batin kita Jadi pasti Kekuasaan akan Kelabakan Karena sorot Mata publik Jauh lebih tajam Daripada Air keras yang disiramkan Tidak memperlahir kelas Disiramkan Berapa persen Masyarakat yang Mengerti keadaan Bung Roky Kira-kira 112 persen Jadi Ya karena Gak ada satu orang pun Yang dengan akal waras Menerima bahwa itu Hukuman yang Masuk akal Semua orang merasa Itu gak masuk akal Jadi 112 persen orang Menganggap itu Tapi ada 300 persen orang Yang tidak percaya itu 300 persen itu Namanya buzzer Jadi buzzernya yang 300 persen Yang gak percaya Mengapa orang Tidak bereaksi Karena sudah terbiasa Atau menganggap Ya sudah lah Capek Atau gitu Apa sebenarnya yang terjadi Saya kira Reaksi tidak bisa Diperlihatkan sekarang Tapi kalau Saya tahu Seluruh WA Emak-emak Pagi-pagi Sudah gosip Tentang novel Baswedan Seluruh WA Webinar yang dilakukan Secara tertutup Di antara kalangan Praktisi Hukum Juga Bicara soal Novel Baswedan Seluruh Grup Jurnalis yang kritis Bicara soal Novel Baswedan Jadi kita akan Lihat nanti Mungkin Satu Minggu ke depan Pasti Koran yang Kritis Atau majal yang kritis Akan jadikan itu Juga cover story Jadi saya Enggak anggap Bahwa orang Enggak peduli Kepedulian itu Mengendap sementara Karena Sinismenya Sinisme diperlihatkan Lebih dulu Dengan kata lain Justru berbahaya Kalau pemerintah Menganggap Enteng Kan enggak ada reaksi Oh iya Akumulasi reaksi itu Begitu meledak Enggak bisa lagi Ditahan oleh Arogansi kekuasaan Itu bahayanya Pemerintah yang Tidak peka Terhadap Analisis Non mainstream Jadi pemerintah Setiap hari Pasti panggil Penasihat politiknya Kumpulin Aparat Intelijen KSP Jurubicara Lalu Masing-masing Menganalisis Oh enggak ada masalah Padahal sebetulnya Presiden kalau dia pintar Dia masuk aja Ke WA Group Baru dia tahu Keadaan sebenarnya Dia kan bisa pakai Nama semaran Terus Neludup ke WA Group Pengajar hukum Tata negara Pengajar hukum Pidana Kalau pintar Saya usulin Supaya Laguan itu Supaya Presiden Dapat informasi Yang betul-betul Sehangat Yang dia Inginkan Bukan informasi Yang udah dibekukan Diedit oleh Jurubicara Diedit oleh Aparat Intel Diedit oleh Kantor KSP Dia kan semua Informasi yang masuk Ke Presiden Pasti udah Diedit Nah Presiden yang pintar Mesti langsung Jadi Jadi saran Saran Bung Roki Belusukan ke Grup WA Mak-mak Betul Itu Gorong-gorong yang Paling berguna hari ini Adalah WA Mak-mak Presiden Coba masuk Situ Itu pasti dia tahu Ya Itu lah Itu Bung Roki Bagaimana analisa Bung Roki Kalau di sebuah negeri Semua sudah dibungkam Semua sudah dibungkam Kira-kira orang yang Akan bicara Yang orang akan melawan Kalau perlu di Semua sudah ditutup Kira-kira apa yang akan Terjadi Berapa lama Bisa terkontrol Itu Kalau seluruh Pembungkaman Pembungkaman Berlangsung Itu artinya Pemimpin negeri itu Tidak punya lagi Lawan politik Selain dirinya sendiri Jadi Dia akan jadi monster Untuk dirinya sendiri Kan dalam sejarah Begitu kan Kekuasaan yang Membekap Mulut orang Itu Dia Tidak punya lagi Cermin untuk Berkaca Dimana Sebetulnya Arah kekuasaan Maka dia akan Bercemin pada dirinya sendiri Dia akan bercemin Pada monsternya sendiri Jadi Kalau dia menutup diri Maka Dia sebagai monster Hanya punya teman Dirinya sendiri Yang juga adalah monster Itu artinya Sudah selesai Legitimasinya Itu Itu Dalil kekuasaan Begitu Dia jadi Leviatang Buat dirinya sendiri Dan mulai Masyarakat Kelihatan Demokrat Pasti juga Urgensinya Bukan soal Ideologi Demokrat Lebih peka Pada soal-soal Kebijakan Yang memperparah Ekonomi Siapa lagi Yang punya Kepentingan Dengan ideologi Yang Jauh disana Sudah pernah Dipertengkarkan Dengan akal pikiran Yang tajam Selama pembahasan Di konstituante Di awal Kemerdekaan Nah karena itu Tidak mungkin Kalau Soal Pancasila ini Yang Nylundupkan Kebalik itu Bukan PDIP Kan ini Terlalu Tugus To be true Kalau PDIP Bilang Bukan kami Inisiatornya Terlalu siapa Inisiatornya Jadi disitu Kekacauan Politik Mulai Lain kalau PDIP Misalnya Dengan Lanteng Memang Kami yang Kami yang Usulkan Dan kami Akan Fight Itu Karena Soekarnoisme Adalah DNA Politik kami Nah itu Baru Hebat Jadi Fight Aja Kan Biasa Nah sekarang Menghindar Kenapa Menghindar Ya karena Dia baca Anginnya Berubah Arah Kenapa Berubah Arah Ya karena Permainan Pragmatis Di dalam Koalisi Sendiri Tentu Masing-masing Ingin Menjebak Nah sekarang Yang terjebak